Saudara sahabat, Bapak dan Ibu Pejabat Kementerian Agama dan Instansi terkait yang kami hormati, para Ibu Ulama yang kami muliakan, para Presokasi dan Iksat Awal Ramadhan 1440 Hikiria yang kami hormati, mohon izinkan saya, Cecek Norandaya, anggota Timur Sabriyat Kementerian Agama Republik Indonesia, Utusan dari Panetari dan Observatorium Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan paparan tentang prosesi hilang menjelang awal Ramadhan 1440 Hikiria. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Hari ini adalah hari Ijtima, dimana suatu prosesnya astronomis, bulan dan matahari searah dari bumi kita. Hari ini bertepatan dengan tangga 29 Syaban 1440 Hikiria adalah hari Ijtima. Perhitungan astronomis yang kita tahu, sudah tahu dalam tanda pakiru sanggara Indonesia. Sekaligus hari ini adalah hari konfirmasi. Hari ini adalah hari Rupiah, hari konfirmasi hasil perhitungan Islam. Kita sekarang berada dalam sidang ustadz, pra sidang ustadz, izinkan saya menyampaikan paparannya mengenai hal itu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Sebelum kita melihat bagaimana posisi bulan, posisi hilang pada hari ini yang tak akan menentukan. Kita coba menerang terlebih dahulu. Peristiwa dimana Ijtima adalah suatu fenomena menjelang atau akhir menjelang akhir bulan, atau menjelang awal bulan. Ditandai oleh searahnya benda langit yang namanya bulan sebagai setulit bumi, dia mengedari bumi kita tempat kita tinggal. Menarik bahwa bulan ini menunjukkan kepada kita di muka bumi pertanda dengan bentuknya, fasenya yang selalu berubah-ubah. Ada lagi yang menarik, bahwa ternyata pergerakan bulan yang dikenal sebagai revolusi bulan mengedari bumi kita, secara ilmiah bisa ditentukan bahwa periudannya sekitar 29,5 hari. Dengan lain perkataan, bahwa kalender hijriah yang berdasarkan kepada bulan, kalau tidak 29 hari, pasti 30 hari. Penentuannya kapan? Penentuannya hari ini. Hari ini untuk menentukan awal bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau memang sudah memiliki kriteria, baik kisab yang sudah ada, dan ruiah yang kita tunggu bersama, maka kita akan bisa memastikan apakah besok mulai kita berpuasa, atau besok beragab anggar 30 bulan syabat. Itulah yang akan kita bahas, izinkan saya untuk meneruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita kenal semua, bahwa pergerakan bulan inilah, yang menyebabkan kita melihat wajah bulan yang selalu berubah, dikenal sebagai bentuk atau fasul bulan. Sebagai contoh, pada saat bulan baru, pas terbenamnya matahari, kenapa terbenamnya matahari? Karena penanggalan hijriah sebenarnya dimulai saat terbenamnya matahari. Posisi bulan searah dengan matahari dari bumi kita, itulah yang dikenal sebagai ikjtima, berjamahnya antara bulan dan matahari tangkap dari bumi. Sepanjang malam kita tidak akan pernah melihat bulan, karena dikenal sebagai bulan mati. Lalu besok, bulan mulai tampak sedikit, sabit, lusa membesar, bentuknya setaruh, bulan purnama istighbar, mengekir lagi, mengekir lagi, sampai berbentuk sabit, antak pada subuh. Kedua-duanya sabit, namun berbeda, sabit yang pertama setelah istighbar, itulah yang dikenal sebagai hilal yang kita nanti-nantikan. Ada lagi sabit pada saat subuh, itu adalah bulan sabit tua menjelang akhir bulan. Tidak bisa dipakai untuk menentukan awal bulan hijriah. Baik, ini sederhana yang sudah seringkali saya sampaikan. Kiri khas dari hilal tersebut, pasti bentuknya terlentang. Kenapa terlentang? Karena ketinggiannya harus di atas ufuk pada saat terbendamnya matahari. Mataharilah yang menyendari bulan. Bagian kecil dari bulan itulah yang kelihatan sabit. Maka itulah yang disebut sebagai hilal. Sebaliknya, dengan teknologi modern sekarang, kita bisa membuktikan, bahwa ada yang namanya seperti hilal, tapi bentuknya tengkurat. Itu bukan hilal, itu adalah muhak. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Dan itu terjadi, jika istimah berlangsung setelah mahrif atau ba'adau kuruk. Alhamdulillah pada hari ini, istimah sudah terjadi, pagi, pagi, tidih hari. Sekitar jam 5.45. Yang lain akan kita simak serta. Baik, berkata-kata, sekalian, inilah yang kita lihat dari bumi. Indah sekali bulan ini. Bahkan, sebagaimana kita hubungi bersama, kalender hijriah, kalender yang namanya pasul bulan ini, dipakai dalam kaitannya dengan ibadah. Dengan ritual ibadah, tidak saja muslim, masalah, yang lain pun juga memakainya. Mengapa? Karena bulan itu mudah untuk dilihat perubahannya. Bulan bisa diruyah, matahari tidak bisa diruyah. Mengapa? Untuknya bulat terus, susah membedakan kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Inilah yang kita kenal, ada white star bulan mati, kemudian dikenal juga, misalnya, pada yang lain, white star bulan purrama, ada nyepi bulan mati, dan yang lain, termasuk pascah juga, kaitannya juga dengan bulan. Bahkan hampir semua agama menggunakan kali bulan untuk perdoman perlibatan mereka. Alhamdulillah, kita sebagai umat muslim, hampir semua ibadah-ibadah penting, itu bisa dibuktikan, bisa dilihat, dengan keberadaan bulan yang kita kenal sebagai hilal. Baik, kita coba melihat, kondisi terkini, peta ketinggian hilal 0 derajat, saat matahari terbenam di seluruh dunia. Pengertian ketinggian hilal 0 derajat, menunjukkan, bahwa bulan dan matahari itu terbenam bersamaan. Jadi bulan dan matahari bersama-sama terbenam, itulah ketinggiannya 0 derajat. Kalau bulan-bulan perbenamnya belakangan, pasti positif. Kalau bulan-bulan perbenamnya, maka dikenal sebagai negatif. Kita lihat, garis batas 0 derajat, bulan dan matahari bersama-sama, pada hari ini, hanya sebagian kecil saja di utara. Sementara di seluruh wilayah dunia, bahkan yang kita lihat khusus untuk Indonesia. Alhamdulillah. Tuhan, Allah mempersatukan. Mudah-mudahan ini, pemahaman kepada kita bahwa kita harus bersatu dengan membaca tanda-tanda seperti ini. Luar biasa. Garis ketinggian 4 derajat, Indonesia, kita lihat di sini, di atas 4,5 derajat. Semakin ke barat, semakin tinggi. Ada yang menarik, mengapa garisnya, pembelongkungnya ke kiri? Ternyata, ini disebabkan oleh posisi bulan, saat ini pada saat istimah, berada hampir maksimal dari bumi. Kemiringan bulan mengedari bumi 5 derajat. Sementara pada saat istimah, kita lihat, andekan kita di perut bumi. Ini adalah konsep istimah. Jadi istimah berlaku di seluruh wilayah di dunia, dimanapun. Yang membedakan adalah waktu lokal. Ada WIB, WITA, WIB, ada GMT, waktu Saudi Arabia. Kita lihat, matahari. Kita cek pada hari ini, sekitar pukul 05.45 WIB, tadi di hari. Bulan dan matahari, berada pada bujur ekritika yang sama. Pada bujur ekritika yang sama, meridian ekritika yang sama. Inilah konsep dari istimah. Kemudian jarak bulan, hampir maksimum. Maksimumnya 5,2 derajat. Di sini minus pelunjukkan bulan, ada di sebelah selatan matahari, sekitar 4,5 derajat. Cahu sekali. Makanya istimah kali ini, tidak tandai oleh keberadaan gerhana matahari. Seandainya, pada saat, istimah. Beta, lintang ekritika bulan dengan matahari, sama. 0,1 bidang. Itulah yang disebut sebagai, gerhana matahari. Begitu pentingnya gerhana matahari, kenapa? Gerhana matahari, adalah satu-satunya fenomena, yang bisa mengukur akurasi sebuah metode hisap. Jangan mengatakan hisap mengalami satu akurat yang tinggi, kalau perhitungan gerhana matahari yang beset. Alhamdulillah, hisap yang berkembang di Indonesia sekarang. Kebanyakan agak-agak bisa yang konten dorel, kemudian dibuktikan dengan menghitung kerhana matahari total. Kehanam matahari cincinan di tanggal 26 Desember tahun ini. Silahkan di cek. Pengalaman saya, 11 Juni 1983, waktu saya masih di Observatorium Bosca. Masih sebagai asisin penelitian ke sana. Saya buktikan di Cepung. Ternyata, kekelitiannya luar biasa. Plus minusnya dalam organetik. Padahal sudah dihitung berpuluh-puluh tahun. Kemudian, durasinya itu lima menit. 11 Juni, 1983. Saya buktikan sendiri. Hasil perhitungannya, kemudian kita lihat momen-momen pada saat gerhana matahari total. Alhamdulillah. Hisap di Indonesia merupakan hisap yang akurat. Tau tanah saat ini tidak ditentukan. Mana ininya? Tapi, pergerakan bulan, pergerakan matahari, peratur dan periodik. Kalau saat gerhana ditentukan, bisa tetap ini pun. Insya Allah, akurasinya juga. baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba menengok ke ahli falak internasional, Salkat Muhammad Audah. menurut kriteria yang terkenal dengan kriterianya yang cukup tinggi, karena kriterianya yang sains, dia mengatakan bahwa wilayah Indonesia sebagian besar berada pada daerah yang berwarna blue. Pertama yang merah dulu, ini mustahil, impossible. Kenapa mustahil? Karena bulannya terbenam terlebih dahulu. Atau ketinggian hilangnya negatif. Kemudian yang tidak berwarna, no color, not possible. Tidak akan terlihat. Ini menurut Odeh. Menurut Salkat Muhammad Audah. Namun di Indonesia berbeda. Kita tidak memakai kriteria Muhammad Audah. Kita memakai kriteria Mabim. Tapi yang kita lihat warna biru. Biru need optical aid. Alhamdulillah. Dari 102 titik pantauan hidroya saat ini, mulai dari Merauke sampai dengan ujung barat di Indonesia, hampir semuanya dilengkapi dengan peralatan modern. Dilengkapi dengan alat oktis teropong. Bahkan yang menarik sekarang, alat oktis tadi teropong tadi, begitu akuratnya. Tinggal di setting bujurnya, lintangnya, waktunya, kemudian di situ ada program. Langsung go to the sun, dia akan mengikuti ke matahari. Lalu go to the moon, dia akan mengikuti bulan. Sampai bulan terbenam, akan terus diikuti. Jadi terhindar dari kesalahan, bahwa yang diruyat itu memang hilal bulan yang sebenarnya. Hilal adalah bagian dari bulan itu sendiri. Alhamdulillah. Sekarang di Indonesia sudah modern. Para peruyah-peruyah di Indonesia, seluruh Indonesia, mereka sudah hebat. Mereka tidak ada yang nekat. Dalam ahli kata meruyah, tidak punya bekal. Setidaknya mereka ahli hisap. Karena ahli huyat pasti ahli hisap. Bagaimana mungkin dia seorang peruyah, kalau tidak dibekali oleh hisap. Bagaimanapun, karena hisap, di sini fungsinya, sebagai pengadu. Informasi, senantara huriyah, adalah konfirmasi, untuk menunjukkan, keberadaan hilal itu sendiri. Baik Bapak, jadi, ini menurut Odeh, insyaAllah tidak masalah. Lalu dengan Indonesia, bersyukur, Alhamdulillah, bahwa, yang menentukan pada sore hari ini, mulai dari Marokke, Marokke di timur, yang terbenamnya matahari, jam sekitar jam 18.03, dikita dikurangi 2 jam, kira-kira jam 16.03, ketinggian hilalnya di sana, semuanya di atas, 4,5 derajat. Makanya tidak heran, kalau kita lihat sekarang, kementerian agama, menempatkan, sampai 120 titik, itu banyak. Kenapa? Semuanya punya kans, untuk melaporkan, tergantung kepada, perawanan, tergantung dari, kondisi angin. Kita mengharap, yang begitu banyaknya, 120, tidak perlu, misalnya 100-100nya, beberapa saja, sudah besar, bisa menunjukkan, bahwa, memang, Ramadan, sudah tiba. Ketinggian hilalnya di sini, kita lihat miring, tadi sudah dijelaskan, kenapa miring ke kiri, karena bulannya, ada di sebelah, selatan matahari, cukup jauh, karena biasanya, kalau dekat, dia tegak. Kadang-kadang, miring kiri, miring kanan, itu betul-betul, tergantung dari, posisi bulan itu sendiri. Saya ingin menunjukkan, sedikit ilustrasi, pada hari ini. Yang pertama, ke arah, upuk terbit matahari, sekitar pagi hari. Padi diri hari. Ijtima telah terjadi, pada pukul 0545 WIB. Ada yang mengatakan, umur hilalnya berapa? 0 jam, 0 menit, 0 detik. Kenapa? Karena hilalnya juga, baru lahir. Itulah Ijtima. Kita mengenal, di saudara-saudara kita di Melayu, yang namanya hilal itu, anak bulan. Anak bulan pasti ada lahirnya. Kapan lahirnya anak bulan? Ya, Ijtima itu. Pada saat itu, ketinggiannya, tinggi matahari dengan bulan ini, Sarah. Kenapa? Karena Ijtima. Kenapa tidak terjadi gerhana? Karena beda. Walaupun Sarah, dia agak minggir. Tidak betul-betul satu garis, tapi satu bidang. Ketinggiannya 2,5 derajat. Jadi tadi, dini hari sudah terjadi Ijtima. Ada yang mengatakan, setelah Ijtima, itulah hilal. Kenapa? Itulah anak bulan. Cuman masalahnya, anak bulannya nanti kelihatan, waktu tidak. Bisa diruya atau tidak. Kemudian, setelah, 10 menit, barulah, matahari terbit, dari, ini pelabuhan ratu ya, contoh saja, pukul 5.55. Umur hilalnya, baru 10 menit. Hampir sekali. kemudian, kemudian, siang hari, kita lihat, bulan ini semakin bergeser, jauh dari matahari. Mengapa? Karena tadi, satu hari saja, bulan bergerak, meninggalkan matahari itu, 12 derajat. Kenapa? Karena 360 derajat ditempuh. Ya. 380 derajat disini, nah, satu hari, bulan itu 12 derajat. Meninggalkan matahari. 12 dan 1 hari, 24 jam. Jadi, 4 jam, kira-kira, setengah derajat. Jadi, kita bisa malum juga, kalau beda waktunya 2 jam, bisa beda 1 derajat. Kita juga bisa malum, kenapa di Arab bisa beda dengan di kita? Karena di Arab, di Mekah, 4 jam belakangan terbenamnya. Berarti beda waktunya 4 jam. Secara pukul rata, boleh jadi bedanya bisa 2 derajat dengan kita. Lebih tinggi di sana. Itu karena pergerakannya. Nah, yang paling menentukan adalah ini. Pergantian tanggal, untuk hijriah itu kan, mahrib, terbenamnya matahari. posisi terbenamnya matahari, adalah bibir atas, atau piringan atas matahari ini, berimpit dengan ufuk terbenamnya. Kemudian hilal sudah cukup tinggi. Kenapa? Karena umurnya sudah sekitar hampir 12 jam, Pak. Jadi umurnya sudah tua, 12 jam. Kalau salah perhitungan sederhana, 12 jam. 12 kali setengah derajat, ya sekitar 6 derajatan lah. Itu pun juga terkandung dari posisinya. Dan memang benar, ketinggian hilal di pusatnya saja, sudah 5,65 derajat. Jadi sekarang ketinggiannya disini, dengan umurnya disini. Ada keterangan, saya juga tidak mau diprotes. Gambar tidak menunjukkan skala yang sebenarnya. Mengapa kalau saya gambarkan repot? Karena jarak bulan matahari itu, jarak bumi ke bulan itu, hanya seperempat ratus kali jarak, bumi matahari. Jadi kalau bulannya disini, mataharinya juga harus disadar jauh sekali. Baik. Ini hanya sedikit saja ilustrasi pada hari ini. Kemudian saya ingin menunjukkan bahwa, pertama, hisap. Kementerian Agama jauh-jauh hari. Bahkan dua tahun yang lalu, temu kerja hisap ruryat di hotel milenium kebun siri disini, tahun 2017, menghitung, menghimpun. Setidaknya ada 21 sistem hisap yang berkembang di Indonesia. Menghitung, menentukan secara hisap. Ini secara hisap. Inilah yang dipakai, dasar untuk taklim standar Indonesia. Semuanya mengatakan bahwa, istimewa terjadi pada Ahad Kliwon, tanggal 5 Mei, waktunya sekitar disini, 545, 546, bervariasi antara satu dengan yang lain, biasa. Kemudian tinggi hilalnya, semuanya signifikan. dan yang menarik untuk kita, simak, keputusannya secara hisap. Menghasilkan kalender. Karena kalender itu hisap. Awal Ramadan 1440, Hijriah bertepatan pada hari Senin lagi. Tanggal 6 Mei 2019 di latihan. Seperti yang kita baca, kita lihat dalam kalender-kalender. Ini hisap. Nah, lalu, setelah hisap ada, yang sifatnya sebagai konfirmasi, disinilah kita berkumpul untuk membuktikan hisap itu. Dengan himpun hasil ruyahnya seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk melihat sedikit, saya tunjukkan simulasi. memang posisi bulan sangat tinggi. Senternya saja 5,65 derajat untuk markas sifat Indonesia di Pelaguan Ratu. Hilalnya tinggi, umurnya hampir 12 jam. Hilal terbenam 25 menit, 28 detik. Patukan ini penting, Pak. terutama bagi perhuyah. Mengapa? Karena yang diterima oleh hakim agama yang mengisbatkan, isbat ruyahkan, yang akan dikirim, gak tanya ke sidang isbat, itu hanya diterima di antara perbenamnya matahari dengan perbenamnya hilal. Jadi sebut lag yang lamanya 25 menit, 28 detik. Saya masih ingat sebulan yang lalu, sekitar 45 hakim agama. Mereka diberikan sosialisasi tentang data-data ini. Maksudnya supaya mereka juga yakin apa yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan sinergi antara badilat dengan kementerian agama. Hakim harus punya pengalaman, bahkan seingat saya, hakim agama di Indonesia, salah satu syaratnya harus lulus bagian isbat ruyah. Itu luar biasa. Saya gak mendengar di tempat lain, kalau untuk jadi hakim agama, harus lulus, harus tahu tentang isbat ruyah. Karena penting dia mengisbatkan ruyahnya, kalau ilmunya juga tidak mumpuni, bisa repot. insya Allah gak terjadi. Karena kelihatannya sinergi ini juga terjadi sampai sekarang dan kita berharap kedepannya masih terus berlangsung tak. Sebegitu. Baik, kita lihat lagi. Nah ini posisi yang still. Jadi posisinya demikian. Ada yang mengatakan, Pak, udah kelihatan. Ya ini karena simulasi. Apalagi saya tulis disini, ada tulisnya dengung bulan. Kenapa? Karena pada nyatanya di langit, di luar itu tidak mungkin, mustahil. Kalau ada orang yang melaporkan hari ini, hilal terlihat, matahari belum terbenam. Apalagi kalau hakim, misalnya kita menanyakan, gimana mataharinya? Mataharinya gak kelihatan, hilalnya kelihatan. Luar biasa. Mengapa? Karena matahari itu terangnya bisa dua puluhan juta kali dibanding terang kita. Masa hilalnya kelihatan, mataharinya gak kelihatan, atau gak kembali. Tapi insya Allah itu, itu dulu, Pak. Sekarang sudah tidak lagi. Baik. Ini hilalnya. Padahal kali kita coba melihat hilalnya seperti apa, ini simulasi juga. Hilalnya betul. Dia terlentang. Miri. Ke utara. Kenapa? Karena matahari ada di utara, sekitar satu setengah dirajat. Hilalnya tipis. Iya, tipis. Karena kalau tidak tipis, namanya bulan sabit, bukan hilal. Saya masih ingat, Pak. Sekarang mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang masyarakat kita sudah dewasa. Saya masih ingat di tahun 2004, Pak. 2004, 2005, awal-awal saya membawakan paparan sinaris, dan saya menunjukkan, ini hilalnya sendiri. Di belakang, Allahu Akbar, dan hilalnya sudah ada. Kelihatan. Insya Allah sekarang sudah tidak. Mereka sudah tahu antara simulasi dengan hasil yang sebenarnya. Inilah kemajuan yang ada di masyarakat Indonesia. Bersyukur sekali. Kemudian, nah, saya tunjukkan ini yang lebih proporsional. Ini mataharinya. Saya kadang di program, saya tinggal del saja atmosfer bumi. Bumi tidak punya atmosfer. Sehingga lapar belakang lagi yang hitam. Kalau di luar, tidak mungkin. Kenapa? Yang meruyak juga pasti harus bernafas. Kalau atmosfernya tidak ada, dia tidak akan bisa melaporkan hilal. Kenapa? Karena dia tidak bisa bernafas. Nah, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, secara falak, secara astronomis ditandai oleh apelini bibir atas piringan matahari itu menyentuh upok. Jadi, beda dengan yang dikutu. Beda yang disanur. Mereka matakat itu sunset. Mereka bilang sunset mataharinya di atas. Bukan. Konsep Islam bukan itu. Konsep palak bukan itu. Konsep palak adalah saat terbenamnya matahari itu, jika piringan atas, sepian atas matahari, apelim, atau bibir atas matahari bersinggungan dengan upok atau horais seperti ini. Tinggi itu. Memang cukup tinggi. Insya Allah banyak yang melaporkan. Karena biasanya di Indonesia selalu banyak yang melaporkan. Apalagi yang tinggi-tinggi. Insya Allah. Kita lihat. Ini hanya simulasi penyederhanaan sekaligus rambu-rambu. Jadi tinggi hilal positif itu positifnya jika matahari di sini hilal ada di atas. Walaupun kalau di luar mataharinya tidak merendiem di situ dia pasti turun ke bawah. Tinggi hilalnya itu 5 derajat 38 menit kalau disimalkan kira-kira 5,65 hilal tidak mungkin dapat terlihat sebelum guru matahari. karena matahari teramat sangat terang. Sangat silau. Cahaya langit yang biru akibat refraksi atmosfer bumi itu akan menghamburkan dan meniadakan cahaya hilal yang tapak dari kita. Kemudian hilal tidak mungkin dapat terlihat setelah hilal terbenam. Jelas. Katanya sesakti-saktinya perlu yang tidak mungkin bisa melihat kalau bulannya sudah terbenam. Lalu hilal terbenam 25 menit 28 detik setelah tatari tebak. Ini selalu dipegang oleh si perulian dan hakim agama. Jadi dua-duanya setara. Kalau orang tidak bisa ya tidak. Tapi disini sudah jelas ini adalah satu panduan atau benoman saja. Ilustrasi yang lain. Pelabuhan Ratu ada sedikit berbeda karena data berdasar sistem EPMilisi Sabriyat adalah rujukan kementerian agama yang kita pakai adalah sistem EPMilis. Sebelah kiri gambar tidak menunjukkan skala sebenarnya. Kita lihat dalam tiga dimensi. Matahari bulan ada di sebelah kiri 1,5 derajat ketinggiannya 5,65 derajat bentuknya seperti Sabit menghadap ke matahari. Ini arah barat 270 derajat kemudian ini arah utara. Jadi yang perlu lihat itu konsentrasinya pasti ke arah matahari dan ke hidup. Pertama ke matahari dulu karena matahari bisa dilihat kemudian baru melihat ke arah hidup. Lalu ini yang seringkali dipakai dibawa ke manaman oleh cek mandu hilang. Oleh peru yang sekarang walaupun dilengkapi dengan teleskop mereka memakai ini, Pak. Oh matahari jaraknya dari barat kita lihat di sini kemudian 1,5 derajat itu kadang-kadang kita sulit. Bayangkan saja bahwa 1,5 derajat itu sama dengan 3 kali lebar piringan matahari. Karena piringan matahari itu lebarnya setengah derajat. Jadi kalau tas B itu 3 kali tas B keatasnya naik 11 kali tas B. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi. Ini posisinya. Dengan teleskop dengan binokul dengan mata langsung bisa langsung dengan memakai panduan ini. kemudian juga hilal terbenam. Lalu di sini terbenamnya matahari istimewa semuanya berobanya pada sistep efemeris tujukan Indonesia. Baik Bapak kita coba menengok sejenak kita bandingkan dengan Saudi Arabia. Saudi memang lebih beruntung kalau urusan dunia. Kenapa? Karena letaknya di sebelah barat. Semakin ke barat minimal umur hilalnya bertambah. Andaikan hilal itu anak bulan kalau anak bulan umurnya bertambah pasti lebih tebal. Nah disitu. Jadi memang desa di Arabia tingginya juga 6,47 derajat. Tidak begitu beda dengan di kita cuma beda 1 derajat. Mengapa? Karena tadi posisi bulannya agak ekstrim. Dia ada di selatan sementara matahari pada deklinasi sekarang itu 16 derajat 15 menit di sebelah utara Haktul Istiwa. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan memang dari tadi ketinggian hilal itu agak beri dan tidak murni harus berada 2 derajat antara Jakarta dengan Mekah. Ya itu tergantung dari posisinya. Tapi yang jelas disini bahwa umur bulan disana 17 jam lebih tua kalau lebih tua itu berarti ditandai oleh bentuknya yang lebih tebal saya tunjukkan disini bentuknya seperti apa ini masih hilal awal ramadhan di Saudi Arabia kebetulan hari ini di Saudi dengan Indonesia sama-sama hari istimah hanya bedanya dikurangin 4 jam kalau dikitar 545 wave disana dikurangin 4 jadi 145 waktu Arab Saudi jadi pada hari yang sama dengan kita nah kita lihat disini saya ingin menunjukkan sedikit saja kelihatan lebih tebal insyaallah perujak di Saudi lebih enak lebih nyaman melihat berangkali tidak usah dengan teleskop ya dengan mata biasa disana juga yang ahlinya bisa jelas gitu paham mengapa karena orangnya lebih tua kalau di Indonesia 0,40 persen di Saudi 0,70 persen nah persentase ini berdasarkan kepada apa jika matahari jika bulan purnama semuanya 100 persen maka hilal itu kecil kecil 6,70 persen termasuk besar yang termasuk besar kenapa ya tadi kalau misalnya kenapa enggak 5 persen namanya bukan hilal itu sudah bulan besar bulan sabit sudah hari keberapa disitu baik saya tuntukkan lagi barangkali yang sudah penang insyaallah sudah pada tahu yang di Saudi Arabia pergerakan hariannya berbeda dengan di negeri kita Saudi di utara kira-kira 20 derajat sehingga Kutubangit utara yang ada gerak hariannya miring miringnya 20 derajat juga posisinya memang berbeda dengan di Indonesia karena lintangnya saja berbeda gerak harian juga berbeda saya buktikan tahun kemarin yang benar oh saya baru lihat ternyata selama ini teoritis saja ternyata benar gerak harian miringnya betul disitu awalnya kaget juga lama-lama oh betul ya seperti yang di buku-buku atau di simulasi barangkali bapak-bapak semuanya sudah bisa melihat yang disana di Saudi lebih tinggi kita baik tinggi sekali 6,47 derajat jaraknya 8,41 setidaknya walaupun memulihkan lebih dibanding kita tapi kita juga memulihkan dari referensi referensi yang sudah ada yang kita lihat di Indonesia baik kemata ruyatu hilang adalah observasi astronomis hisap adalah astronomis teoritis dua-duanya ilmiah dua-duanya saling merengkapi hisap bisa dikoreksi oleh ruyak ruyak juga bisa dikoreksi oleh hisap keduanya tidak bisa terpisahkan itulah yang menyebabkan kalender kejadian merupakan kalender yang paling akurat di dunia kenapa setiap bulan dihitung setiap bulan dibuktikan dengan ruyak setidaknya tiga bulan dalam satu tahun itu dibuktikan dengan ruyak termasuk kita berada di sini untuk membuktikan ruyak ada referensi pelaporan hilal jika awal Ramadan 1440 hijriah teramati di wilayah Indonesia dengan ketinggiannya biasanya menghitung itu April 5,90 derajat sekulang dari Saudi saya ditanya saya nanya Pak Cece sekarang katanya waktu pertemuan di Daila Buan Bajo kita sekarang makanya bukan lagi April tapi pakai perhitungannya yang pusat bulan enggak apa sama saja saya bilang saya berkesan dulu waktu Mabins dari Singapura kalau Singapura itu lebih komplit menghitung hilal itu tiga-tiganya dihitung bagian bawah lower tinggi bagian pusat bulan dan tinggi bagian atasnya upper mana yang dipakai pengurus silahkan tergantung nah tinggi aprilinnya hampir 6 derajat sentralnya 5,65 derajat astronomi biasanya menghitung yang penaktat kemudian jarak busunnya 6 di atas 6 derajat walaupun Daniel mengatakan 6,4 agak dekat ada yang mengatakan lebih sedih umur hilalnya 11 jam 58 menit kemudian ini prasinya 0,42 dasar kriteria inkan ruryat di Indonesia 2 derajat adalah kesepakatan bersama untuk kemaslahatan umat yang saya garisbawahi untuk kemaslahatan dan kesama umat makanya dipakai oleh Mabim sampai sekarang barangkali masih dalam digodok ke depannya ini sudah banyak diprotes yang penting kan intinya kesepakatan kesepakatan bersama untuk kemaslahatan kalau misalkan luang selesainya lebih bagus lagi tentu saja lebih baik tapi tidak mengorbankan kemaslahatan kebesaran umat hilang 1404 hijriah dengan tinggi 2 derajat 29 Juni ini dipakai patokan di Indonesia tidak saja itu di kalangan menteri agama Brunei dan Indonesia Singapura dan Malaysia semua juga masih memakai ini demikian sehingga akhirnya bagaimana dengan Ramadhan sudah mengenai kriteria Mabins kita mengenai Mabins dengan 2, 3, 8 sudah jauh sekali sudah jauh sekali 2 derajat disini yang tengah saja sudah 5,65 apalagi yang atas sampai 6 derajat kemudian orang masih 3 derajat disini sudah 6 derajat lebih umurnya 8 jam jadi kalau kita merujuk ke sini referensi referensi yang ada di atas 5 derajat banyak yang 5 derajat sesain sebanyak yang menjelaskan hanya umumnya kalau sain itu kumpet tidak hanya tinggi saja tingginya 5 derajat kemudian seperti yang itu mengatakan elemasinya 8 derajat atau kriteria yang diusulkan yang sudah diusulkan dengan 3 derajat kemudian elemasi 6,4 jadi satu paket bersama disini jadi kriteria yang lebih sudah memenuhi kenapa? karena kalau kita lihat ketinggian di seluruh wilayah Indonesia sudah sangat signifikan bagi peruyat-peruyat yang ada di Indonesia apalagi belakangan semua peruyat-peruyat di Indonesia mereka dilengkapi dengan teleskop-teleskop yang dilengkapi dengan program tidak akan salah sasaran insyaallah insyaallah kita menantikan paduannya setidaknya dari 102 titik luar biasa saya berpikir luar biasa tapi logis logis kenapa? seluruh wilayah Indonesia punya kansian sama biasanya kan kalau ketinggian 3 derajat bagian barat saja yang timurnya pasti satu atau di bawah satu jadi kalaupun ada hilal di sana makhluk dia tidak akan melaporkan karena di bawah imkan tapi sekarang semuanya sudah imkan mahrat desanya sudah imkan kemudian apalagi cerita cerita di daerah yang sebelah dan yang menarik adalah 34 provinsi di Indonesia semuanya bersama-sama melakukan rukiat berhilang membuktikan berupaya membuktikan keberadaan hilang pada pagrib atau sejak hari ini baik saya tidak akan melihat ke depan tapi mencoba melihat ke belakang setidaknya bahwa yang diri yang hijau itu saya coba tahun 2015 sampai 2025 saja dengan ketinggian 31 4 1 3 9 semuanya berhasil dirugian itu setidaknya merupakan revolusi bahwa apalagi sekarang 5,7 derajat luar biasa insya Allah mungkin tidak ragu-ragu karena data-data ekran situ sudah cukup banyak dan barangkali ada satu lagi yang kita saling mengindahkan bersama seandainya mudah-mudahan tidak terjadi karena Indonesia itu negara yang sangat luas dari timur ke barat tidak mungkin bisa saja ada yang terang tapi di sini hasil hasil ruyat dari darah memungkinkan hilal diruyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlahnya sama dengan Indonesia dapat diadikan pendoman oleh Menteri Agama berarti Mabim kalau kita lihat dari fatwa muhi nomor 2 tahun 2004 ini sebetulnya nomor 4 ini kalau Indonesia misalnya gelap semua berarti dari Brunei dari Malaysia itu sangat memungkinkan dengan adanya ini lalu saya ingin melihat dari sini ini adalah rekomendasi nah ini Pak kadang-kadang kita lupa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 pengadilan agama memberikan ispat kesaksian duya tilal dalam penutuan abau bulan pada tahun hijriah penjabarannya di sini selama ini pengadilan agama diminta oleh menteri agama untuk memberikan penetapan ispat kesaksian orang yang melihat atau menyaksikan hilang bulan pada setiap masuki bulan ramadhan bulan sawak dalam rangka menteri agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan satu ramadhan dan satu sawak jadi di sini ini adalah undang-undang republik indonesia nomor tiga tahun 2006 jadi kita paham bahwa setiap hasil ruyah yang datang kesini yang dilaporkan kesini pasti sudah disumpah oleh hakim agar sesuai dengan kewenangannya dan itu sudah sah sebagai isbat ruyah bukan isbat penetapan karena isbat penetapan adalah forum yang kesini baik bapak-bapak dan ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan yang dapat saya sampaikan bila hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.